assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang promol dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya ke aries di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya ke aries di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian carikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Oke hanya sebagai hiburan semata ya angkap aja deh teman-teman setiap reading-an yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodhya ke aries di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya ke aries mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini boleh balik dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah kusapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aries di hari ini fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim semoga energi kamu dibukaan ini positif ya teman-teman dan nah pada kartu yang pertama disini ada seven of cups ataupun tujuh cangkir ya hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aries ini energi kamu untuk tujuh hari kedepan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman tujuh cangkir ini muncul hadir ya ini adalah sebuah kartu ya yang memiliki sebuah arti teman-teman disini aku melihat ya banyak banget memang sebuah keinginan banyak banget memang sebuah harapan impian dari teman-teman aries ya yang dimana mungkin salah satunya adalah kamu ingin kehidupan kamu mapan ya kehidupan ekonomi kamu itu berkecukupan teman-teman dan bahkan ya hidup kaya ya siapa orang yang pasti inginlah hidup kaya ya teman-teman ingin hidup sejahtera ya kemudian yang kedua aku melihat kamu ingin kehidupan kamu tuh dijauhkan dari orang-orang yang toksik dari orang-orang yang suka menzolimi menyakiti seperti itu kemudian disini juga aku melihat bahwasannya ya ingin sekali sesuatu nya itu berjalan dengan lancar teman-teman nah apakah salah satu keinginan ya dari teman-teman aries ini bakal terwujud begitu bakal terkabul di pekan ini teman-teman oke kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman nah disini ada Queen of Pentacles ataupun ratu koin teman-teman oke hadirnya kartu kedua ini teman-teman ratu koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya kalau untuk masalah peruntungan ya peruntungan kemudian keinginan dari teman-teman aries ya mungkin salah satunya bakal ada yang terwujud di pekan ini loh teman-teman ya salah satu yang akan terwujud disini adalah kalau aku lihat ini lebih kepada mengenai tentang kondisi ekonomi kamu ya teman-teman ya mungkin disini semesta ya teman-teman akan memberikan rezeki yang lancar dulu di pekan ini mungkin seperti itu ya setelah mungkin rezeki kamu lancar dan ekonomi kamu bertumbuh teman-teman mungkin setelah itu baru nih ya keinginan-keinginan yang lain dari teman-teman aries apa ya mungkin kamu ingin membuat rumah ya memiliki rumah baru teman-teman kemudian kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi kemudian kamu ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya mungkin seperti itu oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada egg of wands ataupun delapan tongkat nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman delapan tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa asalnya memang disini kamu harus berjuang teman-teman ya apapun ceritanya deh ketika kamu ingin mencapai sebuah tujuan ya kamu harus berjuang kamu harus bekerja keras kamu harus menunjukkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu teman-teman ya nah sebenarnya ya kalau untuk masalah tantangan di dalam kehidupan kamu peluang itu banyak peluangnya banyak dan tantangannya juga banyak teman-teman ya peluang banyak nah inilah sebuah peluang ini yang dapat kamu menggunakan sebenarnya teman-teman ya untuk mencapai semua impian terbesar bahkan ya dari teman-teman aries dan tantangannya disini terkadang apa diri kamu sendiri loh teman-teman ya tantangan itu terletak adanya itu ya sebenarnya di diri kamu sendiri contoh apa mungkin disini kamu cenderung lebih sering pesimis ketika ada sebuah gagalan kamu cenderung lebih malas kamu cenderung lebih takut ya cemas semua gitu loh teman-teman ya hal-hal negatif di dalam pikiran kamu yang selalu harus saja menghantui kamu teman-teman ya bahwasannya takut untuk bisa apa ya tidak berhasil gitu teman-teman ya takut jika tidak berhasil jika melakukan segala hal nih contoh kamu sudah mengeluarkan biaya ya modal usaha pekerjaan semua teman-teman ya tenaga gitu sih maksudnya teman-teman ternyata gagal seperti itu ya siapapun orangnya pasti ingin ya yang namanya kerja keras itu ada hasilnya dan disini sebenarnya teman-teman ya ketika kamu beranggapan bahwasannya ketika kamu memulai sesuatu dan kamu gagal kamu menyerah ya dan tidak ingin melanjutkan kembali maka kamu akan terus gagal tetapi jika kamu disini teman-teman ya terus berani memulai gitu loh ya maka yang gak ada yang gak mungkin sebenarnya semua orang itu bisa bahagia semua orang bisa terlepas dari fase-pase yang sulit sebenarnya kalau untuk masalah kehidupan disini kamu sudah banyak banget menerima pesan-pesan semesta loh teman-teman ya pesan semesta ini baik dari batin kamu ataupun dari mimpi kamu teman-teman ya pesan semesta disini adalah keseringan itu memberikan kamu sebuah informasi nih teman-teman ya mungkin gimana cara untuk menyelesaikan masalah ataupun contohnya teman-teman ya ada peluang bagus ini harus kamu coba mungkin seperti itu ya di dalam usaha bisnis teman-teman dan kemudian yang terakhir disini ada night of once nah perjuangan kerja keras dan kesabaran ini kuncinya teman-teman ketika kamu melakukan ketiga hal ini saja teman-teman ya insyaallah mudah-mudahan teman-teman apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari teman-teman aries disini semua bakal terwujud oke next point berikutnya teman-teman kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman aries di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada six of once ya ataupun enam tongkat nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini mohon maaf teman-teman mengenai tentang kondisi keuangan ya teman-teman aries ini adalah sebuah kartu sebenarnya teman-teman ya kalau untuk masalah keuangan ataupun kondisi hidupan sosial energinya cukup positif ya kenapa aku melihat ada sebuah perjuangan yang tidak sia-sia loh teman-teman disini aku melihat adanya hasil gitu ya teman-teman dari kerja keras kamu gitu sih ya karena ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian kesuksesan keberhasilan ya nah jelas teman-teman sebenarnya dari hal-hal itu cukup membuktikan dan menunjukkan tentang kondisi keuangan kamu di pekan ini yang bagus gitu sih ya bakal mengalami peningkatan gitu teman-teman disini ya terlihat sebuah kerja keras kesabaran kamu loh teman-teman oke next pada kartu yang ketiga disini ada Ace of Pentacles nah mengandai tentang sebuah reseki ya mengandai tentang kondisi keuangan di pekan ini teman-teman ya disini kamu memang harus selalu mensyukuri ya teman-teman ya terhadap apapun yang mungkin Tuhan berikan ya Allah berikan kepada kamu kenapa aku katakan demikian teman-teman karena Ace of Pentacles ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan matri dan reseki loh teman-teman kondisi reseki kamu bagus banget dan bahkan di pekan ini bakal ada rezeki yang lebih besar gitu sih ya mungkin sebuah keajaiban gitu loh teman-teman yang akan terjadi hal-hal tak terduga nah bisa saja kan tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya ketika dengan kata lain mungkin Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu seperti itu teman-teman oke next pada kartu yang keempat disini ada 4 of 1 ya teman-teman 4 tongkat dan kartu keempat sebagai energi penutup teman-teman terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Aries 4 tongkat ini muncul hadir ya ini ada sebuah kartu ya kartu yang sangat-sangat istimewa loh ya pada akhirnya endingnya itu apa sebuah kebahagiaan perayaan pesta dan bahkan sebuah syukuran ya nah teman-teman dari situasi dan kondisi ini kan cukup menggambarkan banget tentang kondisi keuangan kamu yang memang tidak ada sebuah masalah-masalah sebenarnya ya di dalam diri kamu tidak ada masalah untuk masalah keuangan bagus dan bahkan ke depan bakal terus mengalami peningkatan mungkin potensinya peluangnya itu kamu akan menjadi orang kaya raya loh ya di bulan ini gitu sih ataupun mungkin di penghujung gitu teman-teman ya tahun 2024 ini ya tidak ada yang tidak mungkin sepertinya tetapi ya kamu juga harus berhati-hati ya semakin kamu sukses semakin kamu berhasil aku melihat semakin banyak orang yang tidak suka gitu ya teman-teman ya semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu seperti itu sih oke next point terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah bermatangkah nah pada kartu yang pertama disini ada will overturn teman-teman oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang sudah bermatangkah will overturn ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah roda keberuntungan ya roda kehidupan yang berputar gitu ya teman-teman ketika kemarin mungkin banyak banget masalah di dalam rumah tangga maka di bahkan ini bakal clear loh teman-teman ya seperti apapun sebanyak apapun sebesar apapun seperti itu teman-teman dan malah keberuntungan ini bakal berbalik menjadi sebuah keberuntungan baik dari segi ekonomi baik dari segi kehidupan rumah tangga harmonis rukun ya dan bahkan ada kelimpahan materi seperti itu yang aku lihat teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada nine of pentacles ya ataupun sembilan koin nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya kalau melihat dari energi memang tidak dapat dipungkiri loh ya kehidupan rumah tangga kamu di pekan ini memang penuh dengan keharmonisan memang cukup lelah sepertinya ya cukup lelah mungkin setelah kemarin banyak masalahnya gitu loh teman-teman dan disini kamu baru menarik nafas legah ya karena kamu bisa melewati sebuah ujian yang terbesar yang kamu hadapi yang terjadi gitu sih yang mungkin Allah berikan kepada kamu teman-teman hingga pada akhirnya ini gitu loh ya kondisi kehidupan kamu akan ya ini teman-teman akan mapan semakin sejahtera secara ekonomi dan secara kondisi kehidupan rumah tangga ya hubungannya itu semakin baik semakin harmonis kemudian semakin apa ya teman-teman semakin kuat gitu ya kalau aku katakan sih semakin lebih berkomitmen maka bagi teman-teman yang memiliki jodhia karyas ya sebenarnya sih yang memiliki kehidupan memang ya terkadang naik turun ya baik dari segi ekonomi ataupun dari kehidupan rumah tangga dan konflik itu ahli yang biasa tapi tapi ketika kamu bisa melewati segala sesatunya dengan lebih bijak dengan lebih baik teman-teman ya mudah-mudahan nih teman-teman ya endingnya ujungnya itu positif banget deh ya seperti itu oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini sedang berpacaran oke dan disini ada three of one ya ataupun tiga tongkat oke hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang sedang berpacaran tiga tongkat ini muncul hadir teman-teman ini seperti kartu yang mengkabarkan ya saat ini seperti ada sebuah pilihan di dalam kehidupan kamu yang membuat kamu bingung dan bimbang ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang dan mungkin disini hadir gitu sih ya seseorang yang mungkin terlihat lebih baik gitu dari mungkin segi ekonominya kemudian dari penampilannya ya mungkin dia lebih tampan lebih cantik ya teman-teman lebih menawan lebih rupawan seperti itu sehingga wajar ya hubungan kamu sedikit goyah teman-teman dan kemudian ditambah lagi seseorang yang mungkin mencoba gitu ya teman-teman mendekati kamu dia bisa memberikan hal yang terbaik gitu sih ya tetapi hal yang terbaik disini hanya di awal doang ya teman-teman hanya di awal doang nah ini nih ya mana yang harus kamu pilih ketika ada seseorang yang berusaha untuk memberikan hal yang terbaik tapi hanya di manis di awal doang gitu sih karena akhirnya ujungnya ya aku melihat nggak seperti itu gitu loh teman-teman ya nggak seperti apa yang mungkin kamu harapkan nggak seperti apa yang kamu bayangkan ya kamu hanya akan dipermainkan kalau aku lihat hanya seperti itu sih ya tetapi ketika kamu mampu untuk apa ya menahan sebuah ujian ya aku katakan itu sebuah ujian loh teman-teman karena biasanya memang sebuah hubungan yang ingin jalin sebuah keseriusan ya pasti memang ada ujiannya tantangannya itu tadi biasanya ada seseorang yang mencoba untuk mendekati ya baik kamu ataupun pasangan kamu sama saja teman-teman ya pada intinya ketika hubungan kalian ini diuji dan sanggup untuk melewati segala sesuatunya maka ini yang akan kalian dapatkan teman-teman ya hubungan kalian mungkin akan lebih bagus ke depan akan lebih serius bahkan seperti itu ya oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini oke sedang jomblo single mom dan single dead dan pada katu yang pertama disini ada king of pentacles teman-teman ataupun raja coin nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang jomblo yang single raja coin ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya kalau untuk masalah apa ya teman-teman ya kehidupan finansial ataupun kehidupan ekonomi bagus loh teman-teman raja kamu bagus disini aku melihat ya kehidupan kamu akan lebih mapan mungkin seperti itu ya dan kalau untuk kehidupan asmara bagaimana di pekan ini teman-teman nah kalau aku lihat disini ya mungkin peluang ya ada peluang ada potensi yang dimana kamu akan bertemu dengan seseorang yang bertanggung jawab gitu ya seseorang yang bakal berkomitan seseorang yang terlihat baik ya terlihat baik dan nah disini aku melihat ada queen of cups teman-teman ataupun ratu cangkir ratu koin dan ratu cangkir aku rasa kedua energi ini cukup selaras banget teman-teman ya ketika kamu bertemu dengan seseorang tersebut ya mungkin dia adalah seseorang yang bakal menjadi jodohmu gitu teman-teman ya jodohnya menjadi pasangan kamu kenapa ketika mungkin di satu sisi itu benar-benar giat banget mencari rezeki dan di satu sisi itu pinter menabung gitu sih ya tergantung dari kondisinya seperti apa ya teman-teman nah artinya memang kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan sinkron banget dengan kamu gitu sih yang mungkin sesuai dengan harapan kamu ya teman-teman dan kapan gitu ya pertanyaan dan kapan kira-kira itu akan kamu dapatkan sabar teman-teman ya kamu harus bersabar jangan terburu-buru banget ya aku melihat sebenarnya dalam aku dekat ini pula tetapi kalau melihat dari energinya saat ini kamu tuh belum bersiap sebenarnya ya kamu masih takut trauma gitu dengan kehidupan di masa lalu sehingga ketika nanti kamu akan dijodulkan ataupun ketika nanti bakal datang jodoh kamu teman-teman ya kamu disini kan merasa apa ya beban ataupun masalah kehidupan kamu akan merasa gak ada gitu teman-teman ya kamu akan ngerasa relax banget nah itu ketika ada seseorang yang bisa membuat kamu seperti itu teman-teman itu artinya ada koneksi bahwasannya dia adalah seseorang yang tepat untuk kamu mungkin seperti itu ya teman-teman dan semoga deh di bulan ini ya seperti itu ya teman-teman kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup amin ya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya dan pada kartu yang pertama disini ada 4 of cards ataupun 4 cangkir nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang oke ini adalah sebuah kartu ya teman-teman yang menggambarkan yang menjelaskan kalau untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang disini mungkin ya apakah ini energi kamu ataupun energi seseorang yang dekat dengan kamu ya seperti itu teman-teman yang jelas memang seperti ada sebuah keraguan gitu sih ya masih ada sebuah keraguan ya keraguan terhadap kedekatan gitu sih ya teman-teman gak tahu ragu kenapa apakah kamu takut kembali dikecewakan atau seperti apa ya teman-teman apakah takut gagal nah kemudian disini ada King Oxfords ya ataupun Raja Bedang kalau melihat dari sikap ya teman-teman ya memang dia cukup egois ya keras kepala banget tetapi ini orang sangat berkomitmen ketika menjelaskan hubungan asmara dengan seseorang loh nah ya memang cukup membuat dilema ya ketika kamu mungkin sudah tahu seseorang yang mendekati kamu seseorang yang benar-benar keras kepala banget ya teman-teman sehingga disini mungkin penuh dengan pertimbangan banget ya dan kemudian disini ada fake of cops nah sebagai energi penutup ya untuk mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya gimana ya teman-teman namanya manusia terkadang ya pasti memiliki sebuah kekurangan dan kelebihan masing-masing dan ini sebenarnya tergantung dari gimana cara kamu untuk bisa mengendalikan segala sesuatunya sih artinya bisa sama-sama saling mengerti aja sih ya ketika mungkin di satu sisi merasa bersalah teman-teman ya dan melakukan kesalahan ya maka harus bisa mengalah gitu sih dan kebalikannya sebaliknya seperti itu juga gitu itu yang akan membuat hubungan seseorang itu bakal langgeng loh teman-teman oke next kita akan melihat ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman aries di hari ini oke dan yang pertama disini ada tanggal 30 tanggal 7 tanggal 8 kemudian tanggal 20 tanggal 6 ada tanggal 26 kemudian tanggal 25 tanggal 3 kemudian tanggal 16 dan yang terakhir disini ada tanggal 11, 19 dan tanggal 29 maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia karyas di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati